Pagi ini, Chef Juna menginformasikan kedua tim akan berjualan makanan menggunakan food truck. Agar bisa memilih food truck yang sesuai dengan kebutuhan, kedua tim berkompetisi dalam mice and class atau persiapan bahan dan peralatan. Tim merah bergerak lebih gesit dan menjadi pemenangnya. Let's go, kita menuju lokasi. Silahkan bawa barang-barang kalian. Ya, Chef. Semua persiapan telah dilakukan oleh kedua tim. Saatnya mereka bersiap menuju lokasi tempat mereka berjualan. Ya, ya, ya. Barang-barang udah siap semua kan? Aduh, iya, aduh. Gue ada di food truck. Bonjang gaging ya, dan. Sambil ketawa geli sendiri sih. Guli, lo komponasi dulu. Kita berangkat menuju lokasi. Pak Morenti mulai membagi tugas. Lu udah bikin minuman juga. Iya, ya. Sambil bikin minuman. Sambil bikin minuman. Iya. Sambil finishing ya gue. Morenti dan Hatris itu buat marketingnya untuk cari customer. Gue, Dhani, sama Yuli yang ada di atas truck. Masak di Pihot. Sambil dulu di Grill. Nah, ini cukup ini. Tapi bisa jadi satu keuntungan buat kita. Gak masalah. Jadi, kita di dalam truck, itu kita sempat-sempetin untuk berdiskusi strateginya, layout dulu, dimana alurnya seperti apa. Intinya gue promosi, gue keriak, gue kasih orderan, langsung tempel sini. Bagian promosi, that's my job. Food truck akhirnya tiba di lokasi. Kedua tim mulai melakukan persiapan dan mendekorasi food truck mereka semenarik mungkin. Ada tiga paket, yang pertama itu ada mie pangsit tempe udang, itu dari signature dish gue, dan yang kedua itu ada Thai Beef Salad, itu dari signature dish-nya Rio, dan yang ketiga itu ada chicken tandoori, itu dari signature dish-nya Satria. Morenti milik gue untuk bikin dish gue. Dan juga Dhani masak buat dish-nya, Morenti sama atris, Juli bagian ini, bagian minuman. Belut ya, Freddy? Ya, Freddy! Jangan berapa datang? Boleh ke-Blooting! Kita ada menu special hari ini, silakan! IBN nyalain toa ya, jadi langsung teriak gitu. Dengar suaranya IBN dalam toa itu, saya pribadi ini semangat banget, game is on. Menuh spesial kita hari ini, ada nasi liwet ikan asin dengan ayam bumbu rujak. Mendengar nasi liwet ikan asin dan ayam bumbu rujak itu orang-orang pasti, wah nasi liwet nih udah jarang banget nemuin makanan Sunda di Jakarta. Hari ini kita punya banyak menu spesial, blood drink dengan harga yang cukup murah. Ini kita jualan di depan orang banyak, kayak di food court gitu, orang pasti akan tertarik. Dan kita akan lebih termotivasi buat ngejual lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Jam terbang IBN sebagai marketing tidak diragukan lagi, tidak sulit baginya untuk menarik pelanggan. Selamat malam, ayo! Kita coba kasih makanan-makanan kita untuk dicicipi. Aku sama mau renti ke kiri lah ke kanan bawa-bawa sampel, mana gerimis lagi makanannya udah takut kena hujan. Itu bener-bener ribet banget. Ayo dong dicobain lagi toh nicipi doang. Karena gue udah kayak orang debong gitu kan, teriak-teriak, jalan sana, jalan sini, nyamperin orang-orang. Di sebelah gue at least dengan bawa makanan heboh gitu kan, tiga. Tidak hanya makanan yang enak, marketing juga berperan besar karena penjualan kedua ting sangat bergantung dari kemampuan mereka menarik pelanggan. Langsung ada juga tayin salat kita impor langsung dari tayi lakang. Yang botong, 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 botong. Hah? Tempi, tanemak. Oke. Tempi, tempi, tempi. Tempi, tempi. 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 Tempi , tempi. Tempi, tempi, tempi. Tempi, 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 tempi. Tempi, tempi. Tempi buruk nih, kayaknya gila. Gimana cara menyelesainnya. Itu tuh semua butuh proses cooking gitu. Sedangkan mereka gak peduli. Lu mau cooking Beberapa lama? Saya tercinta, lu lu, gue pengen makan. Benar-benar tempatnya minim banget, terus panas, orang-orang teriak mana kesanannya, jadi ya gak bisa bercanda. Lambatnya pelayanan Tim Merah membuat banyak pelanggan yang komplain. Suasana di Tim Merah semakin tak terkendali. Selesai gue masak, gue keluarin, masak gue keluarin, jadi benar-benar happy banget. 5, 5, 5, 5, oke. Orderannya pun masih yang berantakan banget, harusnya kan diurutkan dari yang pertama pesan yang tadi ini tuh, yang aku lihat tuh, aku udah ngasih ini next order ya yang baru, tapi tetep yang dikasihnya tuh gak tau orderannya yang mana, asal ngasih aja, itu sih yang kita benar-benar rasa. Kita agak-agak kewalaan karena mulai kayak spaghetti kekurangan ayamnya gitu kan, jadi kita agak-agak kelimpungan juga sih, sedikit. Kedua tim terus berusaha menjual menu andalan mereka, agar bisa menjadi pemenang tantangan ini. Kecepatan pelayanan menjadi kunci kesuksesan tim biru. Ini ganti baru, yang ganti baru. Ya. Guys, mereka udah nungguin lama banget. Disini pun dosaannya murai krimis pengundang. Jadi kita tungguin banget nih. Kami, cuman. Pakai tiga, ada dua ya. Event sebagai marketing ya, jago banget. Jadi saya acungi jempol buat event, package yang komplit ya. Marketing, chef, penyanyi, komedian I think. Saya aja sambil masak bisa ketawa. Silahkan teksturnya berbeda, rasanya city mewah. Orang yang ngantri juga, jadi nggak berasa. Pokoknya, kalau nggak ada event, kita juga mungkin berasanya gimana ya? Kayak kurang spiritnya. Jadi event juga membuat kita good service. Semuanya kita layani dengan senyuman. Makasih ya. Pakai dua. Pakai dua, apain, Evalmengo? Makaran kita spesial banget hari ini. Pekerjaan menjadi seorang self-marketing. Susah ya, ternyata ribet. Keep smiling, berusaha menenangin orang-orang yang lagi nunggu makanannya juga. Sebentar ya, Mbak-Mbak, mas-masnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Teman-teman kita ini tangannya cuma empat dan mereka cuma bertiga. Sebentar ya, mas ya, ya mbak, ya. Mas, silimu, mas, silimu, mas, silimu. Mas, silimu, mas, silimu, mas, silimu, mas. Sedangkan gue lagi prepare gitu ya, lagi nyiapin gitu. Terus, karena dia buru-buru, gue sampe lupa kan alat katelerisnya itu pasangannya apa aja. Jadi karena dia teriak-teriak, gue anterin, Yuli ini mana? Iya, sabar, gue lagi ngambil gitu. Silahkan, yang disana andri lama langsung pindah ke sini ya. Di sini hanya dua menit. Dua menit tidak terima, uang kembali. Kita tunggu banget kedatangan kalian di mutlak punya rakim. Suara iban itu lebih kencang dari suara gue. Karena gue gak mau kalah, gue kencengin lagi suara gue. Ya, beneran, ya, warna merah. Berusaha sebisa mungkin menutupi suara iban. Bukan warna biru. Tidak ke sini. Tidak ke putar, sepiro, mas, ya, tapi pasis. Terima kasih, mas. Selamat datang kembali. Ada satu menu di paket tiga itu udah sold out. Dan itu menunjukkan bahwa putrak tim biru itu ditenangin sama anak-anak kampus. Paket tiga sold out. Paket tiga sold out. Sisa paket satu dan paket dua. Menuncikkan tanduri milik Satria, rupanya menjadi favorit pembeli dan habis terlebih dahulu dibanding menu yang lain. Anaknya gimana? Anaknya kurang cepat lagi nyak. Enak. Kabung. Oh, enak kan? Ayo, siapa lagi yang tuh? Ayo, silakan. Siapa lagi? Ransipnya ternyata dibilang enak isiannya. Enak. Agak kehasinan ininya. Soal apa? Sayurannya. Agak kehasinan sayurannya. Tapi spagetinya enak. Seluruh. Oke, terima kasih ya, mas, ya. Aku enak, aku nyari-renji baju. Akhirnya si netetis aku habis duluan. Dan sebenarnya kalian suka. Diminum dulu, biar nggak haus. Oke. Pakai dua, udah habis. Di siapa? Pakai dua, tolak. Pakai dua, resmi. Dibetuk. Di sebuah, slow out juga. Dan itu sesuai dengan ekspektasi gue. Gue udah yakin kan dari awal bakalan laku keras nih. Tinggal nunggu. Yang satu lagi slow out, tugas kita selesai. Tunggu ya. Kita kehabisan customer udah. Karena saking cepetnya kita buat, finish. Terus waktu senggang itu kita gunakan pok turun. Cari lagi, ada lagi, naik lagi. Kedua tim masih berusaha keras menjual paket menu yang tersisa. Mie pangsit TV undangnya, sisa tujuh porsi lagi. Bonus, ekstra pangsit, ekstra udang. Safe Juna akhirnya turun ke lapangan melihat hasil kerja kedua tim. Silahkan pakai satu, mie pangsit TV undang. Kamu yang buat mie pangsit kan? Terus kamu kasih orang lain yang buat? Kalau mereka salah buatnya gimana? Tidak. Satu lagi ya pak. Oh udah ajarin? Kok kalau saya ajarin mereka kerja di kitchen, nggak ada yang bener? Kamu ajarin bener kok? Paket satu, mie pangsit. Ayo abis kita jangkau. Sandwich. Sandwich. Sandwichnya, sandwichnya. Sandwichnya, sandwichnya. Mereka servisnya gimana? Jepat. Apa-apa-apa. 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 Apa-apa. 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 Sandwich habis. Andrew patut bangga. Menu sandwich yang dulu pernah dibuang Safe Juna, ternyata mengundang banyak pembeli di tim merah. Kalian itu tinggal apa aja sih makanannya. Tinggal nasi lewat dong. Kalau saya jadi customer-nya, saya minta gratis. Orang saya ngantri spaghetti, spaghetti-nya habis, nasi liwot. Liwot 15, yang ngantri segini ini bisa selesai. Itu pangsit. Nggak tahu sisa berapa, cuma yang ngantri jarang. Sisa, mie pangsit, saya benar berapa borsi. 6, 6, 6 borsi lagi. Lari. Masing-masing tim menyisakan satu paket menu. Mereka berlomba menjadi yang tercepat menjual habis seluruh paket menu. Kita berhenti dengan ayam, menggulung arujam, tinggal di rumah borsi lagi. Pengalaman pertama yang kayaknya mengemaskan gitu ya. Bener-bener gue yang kayak... Habis, habis, habis. Habis, habis. Boleh. Lihat, eh. Boleh. Boleh. Terima kasih telah menonton